Namun setelah beberapa lama suara itu semakin mendekat ke kamar yang saya tempati Seperti ada yang merangkak mendekat ke telingahku dan membisikkan mamaku Kenalkan saya Revan, saya asli mamasa tinggal di dekat gereja katolik yang ada di mamasa Hanya jalan raya yang memisahkan Sebagian besar waktu saya, saya habiskan di pastoran bersama pastor Pulang sekolah, habis makan siang, saya langsung ke pastoran Nah, cerita yang ingin saya bagikan berada di pastoran itu Cerita ini terjadi sekitar 3 tahun lalu, waktu saya masih SMA Singkat cerita, pada waktu itu pastor meminta saya untuk menjaga pastoran Karena mereka, ya kebetulan di mamasa waktu itu ada 2 pastor Mereka akan pergi ke keuskupan yang berada di Makassar Karena ada kegiatan para pastor di sana Baik pastor Itu jawaban saya ke pastor Mereka pun berangkat dan saya tinggal sendiri di sana Sore hari, OMK Parwoki datang Mereka biasa datang hanya sekedar nongkrong Namun setelah sekitar jam 11 malam, mereka pulang satu persatu Tinggal saya sendiri di pastoran Saya pun memutuskan untuk masuk ke kamar sekedar baring-baring Oh iya, hanya sekedar info bahwa pastoran itu memiliki 4 kamar yang berjejer di selatan Dan memiliki ruang tengah Saya tidur di kamar paling ujung Lanjut cerita Mungkin sekitar jam Ya, sekitar jam 1 atau jam 2 andini hari Saya meletakkan hp dan langsung ambil selimut untuk tidur Namun Saya mendengar ada suara seperti ada orang jalan-jalan Di ruang tengah Tapi itu saya tidak hiraukan Karena hal itu sudah biasa terjadi Mungkin mereka Ya, dalam artian tanda kutip mereka Ya, sedang beraktifitas ya Bisa jadi mereka disini maksudnya adalah Makhluk-makhluk halus Ya, makhluk tak kesat mata Namun Setelah beberapa lama Suara itu semakin mendekat Ke kamar yang saya tempati Berarti di kamar paling ujung Ya Pada saat itu Mata saya tertutup Tapi saya masih sadar Saya bisa merasakan Pintu terbuka Dan tiba-tiba Seperti ada yang merangkak mendekat Ke telingahku Dan membisikkan Mamaku mau datang Saya ulangi Pada saat itu Mata saya tertutup Tapi saya masih sadar Dan saya bisa merasakan Pintu terbuka Dan tiba-tiba Seperti ada yang merangkak Mendekati Telingahku Dan membisikkan Kata Mamaku mau datang Setelah itu Saya Merasakan Seolah-olah Dia berdiri Dan langsung pergi Melewati kaki saya Saya pun bangun Dan melihat Samping kiri kanan Namun Tidak ada siapa-siapa Di sana Di ruang tengah Sama Tidak Ada apa-apa juga Di sana Ya Dalam hati saya bilang Ya sudahlah Saya tidur lagi Dari cerita ini Yang ingin saya sampaikan Bahwa Mereka Tau Makhluk tak kasat mata ini Ya Mereka itu ada Dan hidup berdampingan Dengan kita Oke Namun berbeda dimensi Ya Saling menghargai adalah Salah satu cara yang baik Tidak saling mengganggu Bisa saja mereka lebih dulu Di tempat itu Daripada kita Oke Nah Oke Pesan terakhir Dari si penulis Demikian cerita saya Sama seperti kamu Sama dia Putus Sebelum ada hubungan yang jelas Ya Agak Lucu juga Di atasnya Sebelumnya adalah Kisah horror Kisah Yang Ya Penuh dengan Mistik-mistik Tetapi dibawahnya tiba-tiba pesan Kegalauannya Saya ulangi ya Demikian cerita saya Sama seperti kamu Sama dia Putus sebelum ada hubungan yang jelas Oke Ya intinya ini adalah Cerita pengalaman yang dialami oleh Salah seorang sahabat saya Yang kita sebut saja Dia adalah Revan Ya Pesan ini sudah dikirimkan kepada saya Melalui email teman-teman ya Dan saya Akhirnya bacakan juga di video ini ya Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya ini Kepada sahabat saya ini yang sudah mengirimkan Cerita pengalamannya Ya Semoga juga teman-teman di luar sana yang Menonton video ini dapat terhibur dengan Pengalaman yang dialami oleh sahabat kita ini Oke Ya mungkin ini saja video dari saya Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan kisahnya juga Silahkan dikirimkan di email saya Yang saya sudah cantumkan di awal video Atau juga di nomor saya yang semuanya Semua informasi itu sudah saya Tampilkan di Awal video ya teman-teman Oke Ya saya ucapkan terima kasih atas Kebersamaannya Dan Saya ucapkan Sampai jumpa di video berikutnya Salam dan terima kasih Sampai jumpa di video